R15 baru Proporsional sekali apalagi dengan upside down No Jadi begini Hello guys, what up and what the heck Selamat datang di channel gue AJGOMONOBLOG Gimana kepada kalian semua, hope you guys doing good And I hope you guys doing alright Kali ini, gue coba mereview ya Mereview oleh kadarnya Ya versi gue lah Ini adalah, di depan gue udah ada New R15 R15 baru Gue juga pengguna R15 kan Jadi ini totally different Asli, dari segala macam Bentuknya Dari mesinnya pun Ada perubahan, kita jelasin satu persatu ya Mulai dari desain dulu deh Mulai dari desain depan Depannya ada yang baru, ini ada kayak Ini tuh kayak apa ya Tapi kayaknya ini Cuman kayak aksesoris aja ya Tapi kalau dari look sih Bener-bener menambah Menambah keren Terus, lampunya men Lampunya udah Bener-bener sesuai market Yang awal-awal itu kan gede banget ya Itu julukannya lele Tapi sekarang apa nih Ini lebih cakep sih asli Ini ada cuakan dikit apa nih Ini apa, gue gak tau Terus, ini kayak semacam tempelan Ini kayak semacam tempelan guys Tapi kayak kondom gitu Tapi sebenernya nyatu sih Ini semacam tempelan ini juga Lo kalau dibikin karbon sebelah sini Ini keren banget menurut gue Dan perbedaan berikutnya Si windshield ini udah sampai samping kan Proangnya kan yang awal-awal itu Cuman kaca seperti itu Malah gue tuh pingin ya 2015 itu seperti ini Tapi ternyata emang Sesuai dengan predictable Keren, keren kan Spionnya sekarang udah gak nge-flake lagi Dalam artian ini kalau kita flip Udah sesuai ukuran ya Ini bisa diatur di sini Jadi enak lah kalau pengumpul tering Tinggal tilt dalam satu kali klik Lihat dari depan deh Dari depan sekarang udah sangat proporsional sekali Apalagi dengan upside down 37mm Kebawah depan ini sparkboardnya udah agak beda Dari yang sebelumnya Kayak sabre kayaknya Terus Ini kayak merasa lebih lebar Dengan dua kali per gitu ya Oh iya Peleknya Peleknya udah sangat berubah sekali Peleknya udah beda banget Dari R15 sebelumnya Dulu kan static aja gitu lurus kan Kalau ini udah bener-bener dynamic gini Which is gue suka banget Untuk pelk yang seperti ini ya Dan Plus Bannya pun Yang depan gede Dulu itu cuma 90 ukurannya kan Tapi sekarang udah 100 Ini apa sih Bannya Kayak IRC ya Kita ke belakang dulu Ban belakang ukurannya 140 Itu kan berarti Udah kayak 250 kan Yang rata-rata mengusung 140 gitu Ukuran ban belakangnya Sekarang kita ke banan Banan naamnya Banan naamnya itu beda Ini masih banan Tapi beda dari sebelumnya Yang ini lebih ramping Mungkin untuk proporsi ya Untuk proporsi Apa ya Karena di bagian mesin kan ada penambahan Penambahan itu mungkin menambah berat Jadi ngurangin ya Mungkin disini Jadi tetap ya R15 ini punya ukuran Eh ukuran Punya size Size nya itu Weight nya itu 137 Which is sama dengan yang sebelumnya Banan naamnya Kalau kita lebih dekat coba ya Kita lihat dulu Lebih tipis gitu Sabernya kayak gini gak Gue gak tau nih Bentar dulu ya Kita lihat sini Ini lebih tipis Kalau punya gue kan Yang R15 lamanya itu Agak lebar banget gitu Ini apa ya Ini apa sih Gue gak tau ini apa Mungkin sesuatu Ini udah beda Desain ininya Nah ini nih yang gue suka Bagian ininya Udah beda banget Kalau sebelumnya kan pipa aja gitu Itu terlalu plain Kalau ini bener-bener futuristic Ini udah beda banget Oh ini ada Ada suaranya sekarang Alright Alright Nah ini rem minyak Minyak remnya sekarang udah keluar ya Kalau dulu makan di dalam Sekarang dia udah di luar Masih dengan Delta Box Karena menurut Yamaha Delta Box itu Lebih balance Untuk R150 Lempuh sennya Masih tetap sama Yang gue suka dari bentuk pairingnya Udah beda dari sebelumnya Ini sih menurut gue Lebih kayak R6 R6 baru kayak gini ya Kalau gak salah Lebih simple Lebih simple Tapi lebih keren Dual layer tetap ya Tapi ini lebih simple Terus ya Kondom tanky Tankynya itu Ini adalah kondom ya guys Ini ada bolong-bolong Yang kayak gini Kelihatan kok itu tankynya Tapi inilah tanky bawaan pabrik Jadi menurut gue ini lebih keren Ini agak Agak lebih tinggi ke atas Dan Kayaknya agak lebih lebar deh Iya Lebih lebar dikit Kalau dari proporsi bentuk tanky Sama fairing Segala macem Itu mirip-mirip mengusung R6 Sama R1 Jadi Di NA R6 R1 barunya pun Masuk ke R15 yang baru Dilihat di belakangnya oke Belakang-belakang Ojok dulu deh Udah agak berubah Ini pokoknya kayak lebih mogi aja Gitu menurut gue sih ya Banyak lukukan gini Di sini Buat membukanya Terus Ininya sih masih Ukurnya masih sama kayaknya sebelumnya Which is ya Kalau Kalau yang sering dibonyak sama R15 Gak apa-apa Berarti ini juga gak apa-apa sih Terus ini ada bolongan nih Ya mungkin Maksudnya buat aerodynamic Karena R1 R6 yang baru Pun udah kayak gini Begitu pula Kayaknya R15 pun akhirnya Nyikutin gini Belakangnya ini ada Oh Oh ada Ada plat besi di bagian ininya ya Beda banget dari sebelum Tapi Gue untuk ini Masih lebih suka Versi lama ya guys Ini agak cuakan gak Gak ada cuakan Gak ada cuakan buat parkir segala macem Jadi Kalau parkir Tetap pake ini Gue sih gitu Oke Kita liat dashboard Dashboardnya nih guys Lihat Udah kayak R1 banget Ini segitiganya tuh Udah bolong-bolong gini Ini udah under yoke Tapi naik ke atas gitu kan Kita coba liat Kuncinya Kuncinya beda Aneh ini menurut gue Tapi bagus sih Aneh tuh bagus Gimana ceritanya Oke Kuncinya Ada lock Push Tuh Tadi apa High body Tadi ada high body kan Yang body-nya itu Bisa kita programmable Pake nama bebas Itu bisa diprogram gitu lah Ada gear indicator sekarang Speedo Ini si takometer Ini indikator bensin Kita coba liat Ini apa nih Ini kayaknya untuk ngukur Hemat bensin atau enggak Ada average-nya juga Ini udah complete sih Ini udah complete Tuh ini kayak lampu Apa Lampu senjanya kali ya Oh iya ini gue lupa Lihat Kalau di atas ini ada yang nyala-nyala Itu mana nih Timing ship light Gila kan Ini totally new Totally baru dari R15 sebelumnya guys Which is I like it I very like this Terus Oh iya kita lihat Kita lihat bagasinya Cara bukanya Ini lebih enak loh Ini lebih kayak Lebih Apa tadi Tuh Lebih ngelock Kalau yang sebelumnya Eh mana ini udah dibuka loh Ini bagasinya beda banget loh guys Ini gue kira disini yang terbuka Ternyata Ternyata bawahnya Bawahnya yang dibuka Yang mana Yang belakang Iya ini Jadi begini Ini sama sekali Enggak ada ruangan Buat jazz hujan Tapi disini ada toolkit Toolkitnya ada disini Oke Ini beda banget dari yang sebelumnya Berarti Jadi lo ngomong tadi sih Kalau masih sebelumnya Terkini ya Iya Oke Gitu Tapi gak ada kelek gitu ya Kan harus langsung dikunci Iya gue juga kira ini Iya gue juga kirain itu loh Ini bukan tombol Mesin Ada yang beda Ada yang beda Pipa-pipa gini nih Yang sebelumnya kan cuma simple Apa ini Jadi lebih banyak sesuatu disini Bisa lihat kan Yes I totally like this Gue suka banget Suka banget Oh Lampu belakang Udah sangat beda banget Dari R15 lama Meskipun Bentuk belakangnya Gue masih lebih suka R15 lama Ini sebenernya gini deh Kalau bentuk lampunya Itu masih tetap yang lama Menurut gue itu keren Gue ingin Coba dudukin Stangnya lebih lebar Gue sebenernya kemarin nyoba saya bayar juga Stang lebih lebar Dan ternyata stang lebih lebar Meskipun nunduk Itu lebih enak buat filtering Sama butuh terbalik Soalnya yang lama Agak gini ya Agak terlalu sempit Nah dari tangki juga ya Tangki ini lebih lebar Dan lebih tinggi Jadi lebih enak Lebih enak buat takin ini Bakal lebih enak Gue ngerasa sih Footstepnya itu agak lebih ke depan dikit Tapi tetap ke belakang Tapi agak lebih ke depan dikit Ini kalau gue bandingin Sama R15 lama ya Dari posisi duduk Segala macem ya Gue sangat suka Ini totally new Gue udah biasa dengan yang nunduk Tapi ini agak lebih nyaman Dari yang sebelumnya Keren ya Oke guys I think that's it for today Oke oke Jadi udah Jadi katanya mau repel lagi Gue untro udah Udah gue Oke Sip Oke I think that's it for today I will catch you again later guys Until to my next video And Ciao Bye 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 Sub indo by broth3rmax